Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan penyemprotan tanaman pandi sertani saya yang usianya 20 hari setelah tanam Nah penyemprotan yang saya akan lakukan yaitu penyemprotan ketiga kalinya Nah kali ini saya akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida antrakol Terus insektisida spontan, pupuk ultradap, dan POC FNS ya Nah kemarin kan penyemprotan yang kedua kali saya hanya menggunakan pupuk Yaitu pupuk magnesium sulfat, pupuk javagrin atau pupuk mikro, dan asap cair Nah kemarin pupuk penyemprotan yang kedua saya ini menyembuhkan tanaman saya yang kekurangan unsur haramikro Nah kekurangan unsur haramikro yaitu gejalanya ditandai dengan adanya kekuningan pada daun Terutama di bagian tulang daun ya Nah itu agak warna kuning tapi di bagian ujung daunnya itu masih tetap hijau Nah itu salah satu kekurangan unsur haramikro Nah apabila tidak diberikan unsur haramikro nanti akan terjadi gejala penyumbatan atau gejala tidak stabilnya Karena unsur haramikro yang ada di dalam tanah dalam penyerapan maka disitu tidak stabilnya fotosintesis ya Seperti itu kurang lebihnya Nah penyemprotan yang saya akan lakukan yaitu menggunakan insektisida sepontan atau bahan aktif ini di mehipo Karena saya akan mencegah atau membasmi hama penggulung daun Nah ini adalah salah satu contoh tanaman saya yang terkena penggulung daun Nah ini adalah bekas ulat Ya atau bekas penggulung daun bisa dilihat kan Nah ini Ini contohnya Ini adalah bekas yang hitam-hitam Ini adalah bekas kotoran atau bekas tai ulat Nah tadi ulatnya itu Nah ini ulatnya Nah ini Di tangan saya Nah ini Ini adalah yang namanya ulat penggulung daun Nah ini apabila kita tidak mengendalikan ulat penggulung daun ini Maka tanaman kita atau tanaman saya itu akan terjadi kerusakan pada daun Nah apabila daun itu rusak nanti tidak akan stabil dalam fotosintesis atau penyerapan unsur haram seperti itu ya Nah ini contohnya kita pita saja Eh weh Mati Eh alah moncrot Nah ini adalah salah satunya Nah terus yang harus dipahami juga Untuk teman-teman petani Bahwasannya kalau di usia 20 hari itu kita harus memberikan unsur haram Pospor, nitrogen, dan kalium yang cukup Nah ditambahkan juga kalsium Nah terus selain itu kalau ada unsur boron kita tambahkan boron juga Karena memang sekitar umur 20 hari setelah tanam itu dimana tanaman sedang melakukan Apa namanya itu Pembentukan anakan baru Nah ini bisa dilihat Contohnya Nah sebelah sini Nah ini adalah tanaman yang sedang mulai membentuk anakan baru Nah ini adalah salah satu contoh anakan baru Nah ini anakan Nah ini yang kecil ini anakan Nah kalau yang ini ini indukan yang kebesar Nah ini yang besar ini indukan Nah terus ini anakan juga Nah ini anakan Nah disitu kalau bisa kita memberikan unsur haram Pospor seperti pupuk M, eh pupuk ultradap ya maksud saya seperti itu Nah kalau bisa kita berikan pupuk ultradap Nah untuk itu mari kita simak kita lihat bagaimana cara pemberian atau pencampuran fungisida, insektisida, dan pupuk ultradap Nah ini adalah penyemprotan yang ketiga kalinya menggunakan fungisida antrakol Kenapa? Tuh lihat sana tuh Tuh lihat sini kamera Ini nih Nah jadi fungisida antrakolnya cukup satu sendok makan saja Yang harus dilarutkan Yang harus dilarutkan pertama fungisida antrakol karena ini serinya adalah WP wet apple powder Yang mana WP itu artinya bentuknya tepul seperti itu ya Nah setelah larmut Lalu masukkan Bisa pupuk ultradapnya dulu atau insektisidanya dulu ya Saya masukkan pupuk ultradapnya Tiga sendok Dua Tiga Lalu diaduk Kenapa udah ketawa Ya seru aja ya Jadi ini yang menyembuhkan yang ketiga kalinya Nah setelah pupuk ultradapnya larut Baru kita masukkan insektisida sepontan Nah ini bisa dilihat ya Nah kemarin ada yang komen Kalau bisa mas Takarannya jangan menggunakan takaran Tapi menggunakan tutup saja Nah ini saya menggunakan tutup Jadi di dalam tutupnya ini ada takaran juga Nah saya menggunakan 20 mili ya Kalau 20 mili ini setengahnya dari tutup ini ya 20 mili 20 mili Insektisida sepontan Terus setelah itu Baru kita masukkan Pupuk cair FNS Nah sebetulnya ini pupuk cair FNSnya sudah habis Mulai habis Nah kalau misalkan sudah habisnya gini Mungkin ini hanya kepakai 2 tanki lagi Nah pupuk FNS ini bisa diganti Dengan pupuk golden gold plus ya Kalau nggak ada golden gold plus ya Diganti dengan pupuk jimmy hantu Seperti itu Nah ini kalau menggunakan tutup Kita menggunakan 3, 3, 1 2 3 Seperti itu Lalu diaduk hingga merata Nah sebetulnya kalau ada perkat Penembus, pembasah Itu seharusnya pakai perkat ya Karena di daerah saya ini Lagi kosong, nggak ada perkat Makanya saya tidak menggunakan Nah setelah itu Baru kita masukkan ke Tanki ukuran 16 liter Nah ini banyak bojil-bojil Itu bojil-bojil Bagi ikut ke sawah Karena bojil-bojil ini lagi libur Sekolah gara-gara covid-19 Nah ini Maaf, nah saya masukkan ke tanki ukuran 16 liter Jadi seperti itu Nah setelah itu Begitu Insektisida dan fungisida masuk Baru kita tambahkan air hingga penuh Nah ini adalah Setelah Selesai penyemprotan Nah kebetulan Waktu penyemprotannya Itu saya melakukan Di pagi hari Tadi sekitar jam Delapan pagi ya Sekitar jam setengah delapan Sampai jam sembilan pagi Nah terus Ini saya nengok lagi Di waktu sore hari Nah ini ada perbedaan Tadi kan masih ada Embunnya ya Di daunnya Nah sekarang kan sore hari Sudah Nggak ada embunnya Ini bisa dilihat disini Nah terus yang harus Diperhatikan lagi Untuk kawan-kawan petani Waktu Usia tanam 20 HST Itu hama yang paling Rawan Atau hama yang sedang menyerang Yaitu hama penggerek Batang Dan hama penggulung daun Nah apabila Dalam membahas Mi hama penggulung daun Dan penggerek batang Dengan menggunakan Bahan aktif di mehipo Sudah tidak Mempan lagi Atau sudah tidak Bisa lagi Nah kita bisa Mengganti bahan aktif Dengan Keloran taniliprol Atau spinetoram Nah bahan aktif Di mehipo itu Seperti merek dagangnya Itu seperti Spontan Terusan Nara hipo Manuver Nah apabila dengan Manuver Spontan Atau Nara hipo Yang jelas Bahan aktifnya di mehipo Sudah tidak Mempan lagi Membasmi hama penggulung daun Atau hama penggerek batang Kita bisa Mengganti dengan Bahan aktif Spinetoram Atau Keloran taniliprol Nah merek dagangnya Itu ada Prevaton Ada Firtaco Dan ada Tenano Tinggal dipilih saja Nah kalau menurut saya sih Mending pakai Tenano ya Atau Firtaco Maksud saya Tenano Atau Prevaton Seperti itu Nah jadi Ini penampakan Padi Usia 20 hari Setelah tanam Padi Sertani Nah saya ini Tanam Padi Sertani 13A Dan Padi Cerang Nah Di samping sana Itu ada Kawan saya Namanya Mas Hengki Dia adalah Sebagai petani Hortikultura Dia juga sama Masih Bujang Disini banyak Petani Bujang Artinya banyak Teman-teman Bujang Yang hobinya Bertani Merengis Nah ini Padinya Teman saya Namanya Mas Wakip Ini padi Inpari Tapi beliau itu Sedang sibuk Di gunung Jadi tidak keurus Nah terus ini Padi Teman saya juga Ini padi Magendit Magendit Apa Bagendit Kalau tidak salah Itu padi Bagendit Oh padi Situ Bagendit Tapi kalau Bagendit Ini Rawan Jamur Jamur Subscribe Jangan lupa Comment Like And Subscribe Oke